Oke teman-teman, masih dari Tangerang, SBSD Nah, masih dari Ajang Giax 2019 Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya Kali ini kita dapat kesempatan khusus nih Untuk test ride langsung ADP 150 nya Kita akan coba test ride Tapi sebelumnya kita akan pakai helm dulu Dan jaket yang sudah disediakan Oke Nah Ini motornya, seperti biasa Ini sudah menggunakan kilis Nah, langsung nyala Begini dalam kondisi terang Cukup terlihat karena dia teduh ya Nanti akan kita lihat lagi 3 kondisi di jalan Nah, ini bensin Kemudian lagi ada seat yang kemarin kita sudah bahas Itu sudah terbuka nih Nah, ini ya Kapasitasnya lumayan besar, bisa masuk helm Kemudian lagi Ini kita coba ya Nah, ini bisa masuk helm Tapi ini nggak masuk bro Berarti harus helm kecil ya Nggak masuk dia Ya teman-teman Sisa segini tuh Sisa segini nih Ya Kita simpan lagi aja Ini ada Lampu DRL Tuh, guys Ini cakep ya lampunya Membentuk Puruf X Nah, kita langsung aja Test ride Sebelumnya kita coba Dari Beratnya Pada saat kita turunkan Ini beratnya tidak seperti yang terlihat bobotnya besar ya Ini sebenarnya hampir sama aja sama N1 sebelumnya sih Ini ada jangkauan dari jari Ini lampu seng Ini ada hazard Ini ada eyelid stock Ya Nah, starternya seperti yang sudah-sudah Dia sudah tanpa suara Jadi Jadi ya teman-teman Nah, ini posisi riding-nya saya agak sedikit jinjit Lihat kaki-kakiku ada sedikit jinjit Karena Ini ternyata tinggi juga dia Ya Kita lihat Ya, tinggi Nih Teman-teman bisa lihat ketinggian kaki saya segini Dan Posisi riding yang Kaki Juga agak mentok ke depan sedikit Gak masalah sih Kaki-kanan Kita coba langsung ya Oke Sebetulnya Riding position sih sama aja kayaknya ya Sama yang Seperti biasanya Cuman memang stang agak lebih tinggi Jadi Teman-teman ketika posisi tangan di sini tuh Berasa si wind stock itu kayak maju banget gitu Kayak maju banget Jadi si stangnya Cukup relax Cukup relax Nah, ini Untuk handling sini Kaki sih menurutku agak kurang rapet sedikit Kakinya agak kurang rapet sedikit Bagian belakang Karena mungkin sepatunya belakangnya agak besar Nah, ini Seperti ini Oke sih ini Empat banget sih Cuman memang Jadi Nah, seperti ini teman-teman Ini teman-teman lihat jarak kaki Ya Akhirnya ketinggiannya Segini Nah, musik padahal Tentang Selesai banget sih Selesai banget Selesai banget Selesai Seperti ini Tari-tari Tari-tari banget Tari-tari banget Tari-tari Tari-tari Ya, jadi kurang lebih begitu teman-teman Memang hasil tes ride sedikit lah Simple Hanya keliling di area pameran saja Belum yang tes ride secara langsung Di medannya tempurnya langsung Memang untuk kesan pertama Motor ini benar-benar relax Bawahnya Jadi Posisi stang Benar-benar lebar dan tinggi Seperti motor-motor Adventure pada umumnya Cuman dengan skala yang kecil Nah, memang untuk Ukuran metrik Untuk metrik harian Ada sedikit lebih besar Untuk saya Tapi Ini masih oke banget Sehingga Bakal Tetap mudah dikendarai Tapi Gaya Anda tetap maksimal Maksimal pakai ini Nah, ini Yang kita cobain tadi adalah Warna favoritnya Seperti Africa Twin dan X ADV yang 790 Nah, kemudian Untuk suspensi Suspensi Relatif Tidak terlalu empuk Biasanya Motor-motor yang bersiri khas Adventure seperti ini Harusnya Biasanya sih agak lebih empuk banget Cuman Kelebihannya dia tidak terlalu empuk Pada saat belokan Tadi Kita lipas belokan yang zigzag Dia relatif Sangat stabil Jadi Untuk teman-teman pecinta cornering Motor ini Masih sangat Reliable Untuk dicoba Di medan-medan Kesukaan teman-teman Bagi saya Yang tingginya 173 cm Dengan berat 85 kg Kaki memang agak jinjit Jadi Ini Posisi ridingnya Memang agak lebih tinggi Dan tadi ada sedikit Helm Helm biasa Normal Ternyata tidak masuk Sayang banget Jadi Kalau untuk mesin sih 150 Stand Honda Pada saat digeber Suara tarikan Masih sama Seperti Honda Honda Yang sebelumnya Gitu teman-teman Mungkin segitu aja sih Review Untuk E-Divisor 60-nya Karena Mudah-mudahan Nanti ke depannya Kita akan dapat Kesempatan Mereview di medannya Langsung Untuk Mengetes ketangguhan Dia seperti apa Oke Mungkin segitu dulu Sampai jumpa lagi Jangan lupa Follow Instagram Subscribe Dan Like juga Comment Jangan lupa berkarya Lanjutkan pembina Saya agak kesulitan Mencari Sampai jumpa lagi